Halo Pemirsa, rasanya cukup menarik mengamati berita belakangan ini dimana Pemprov DKI menganggarkan anggaran antivirus sebesar 12,9 miliard itu angka yang besar sekali ya teman-teman sebenarnya sih besaran ini masih relatif sih bisa dianggap besar sekali bisa dianggap oh itu kecil sekali tergantung dari apa yang kita lihat saat ini nah untuk itu rasanya saya perlu sedikit nyinyir untuk berusaha memahami angka 12,9 ini ya mungkin bagi pemerintah 12,9 miliard itu kecil tapi bagi masyarakat tentu ini besar sekali karena nilai segini itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal yang pada khususnya saat ini belum tercapai dalam pemerintahan Anies Baswedan jadi pada kesempatan ini perkenankanlah saya sedikit nyinyir jadi ini adalah suatu segmen di vlog saya judulnya adalah nyinyir dan saat ini saya akan nyinyirin anggaran antivirus DKI 2020 dimana besarannya adalah 12,9 miliard kalau dari beritanya sungguh luar biasa sekali ya ini banyak sekali berita-berita berseliwaran beberapa partai seperti PSI ini mempertanyakan besarannya dan menganggap ini tidak masuk akal karena 12,9 miliard itu angka yang besar sekali dan dari PSI Pak William menganjurkan untuk Pemprov DKI membuka anggaran tersebut kepada publik sehingga publik bisa menilai betul nggak sih nilainya itu 12,9 gitu ya saya rasa ini apa namanya permintaan dari PSI ini sangat wajar sekali karena Pak William yang di DPR itu perlu juga melihat gitu ya ini sesuai nggak sih yang dianggarkan dan memang perlu nggak sih membeli dan apakah perlu nilainya sebesar itu dan saya rasa sih wajar sekali dan saya juga tertarik sih tertarik melihat perlu nggak sih dan jika perlu ya saya rasa sih nggak masalah mengeluarkan uang yang besar tetapi harus ada justifikasinya gitu ya dan saya rasa itu sangat penting sekali nah di segmen nginyer ini saya perlu menyatakan disclaimer bahwa ini murni pendapat saya pribadi saya sebagai seorang praktisi IT dan saya tidak atas nama partai atau perusahaan jadi saya independen jadi opini saya ini adalah tanggung jawab saya pribadi dan dari wacana yang saya ambil untuk opini-opini saya ini saya ambil dari sumber berita dari media yang terpercaya jadi saya tidak mengambil dari website apal-apal atau apa namanya atau hoax gitu ya saya harap sih apa yang saya ambil yang saya jadikan wacana untuk opini ini bisa dipertanggung jawabkan juga kemudian tidak hanya nyinyir sih saya ingin menawarkan sudut pandang yang lain ini tentu banyak praktisi IT independen maupun dari akademisi sudah menawarkan sudut pandang yang lain pada pemerintah sejak dahulu kala dan saya tahu sekali banyak praktisi yang sudah menganjurkan pada pemerintah walaupun sampai saat ini belum diikuti oleh pemerintah ya mungkin pemerintah punya pertimbangan sendiri tapi bagi saya bahwa opini-opini dari para praktisi akademisi dan masyarakat perlu juga dipertimbangkan dan disuarakan walaupun mungkin lewat vlog seperti saya ini ya mungkin bisa sedikit membuka wawasan bagi pemerintah atau yang terkait pada keputusan yang diambil pemerintah dan saya ingin coba menawarkan beberapa solusi alternatif nah ini nanti ada beberapa pertimbangan mengapa solusi-solusi itu saya tawarkan nah ini adalah disclaimer dari opini saya ini mari kita masuk ke pembahasannya pembahasan kenyinyiran saya ini nah ini dia pemprov DKI mengajukan anggaran antivirus 2020 sebesar 12,9 12,9 miliar ini angka yang sebenarnya menurut saya relatif sih mungkin bagi banyak perusahaan startup dan sebagainya nilai ini adalah besar sekali mungkin bagi pemerintah nilai ini kecil sekali sebenarnya bukan besarannya ini yang saya permasalahkan tetapi justifikasi angka ini itu apakah sudah sesuai atau belum kalau dari beberapa partai seperti PSI atau praktisi yang lain mengatakan bahwa ini besar kalau menurut saya belum tentu besar juga dan belum tentu ini kecil juga gitu ya tetapi kita harus tahu ini untuk apa justifikasi angka ini untuk apa saja tetapi kalau misalnya kemarin Pak William mengatakan bahwa ini antivirus kenapa besar sekali 12,9 iya kalau cuma antivirus memang ini angka yang sangat besar sekali dan ya ini sudah dipertanyakan oleh banyak pihak dan seperti PSI meminta Pemprov DKI untuk membuka draft anggaran untuk publik sehingga bisa dilihat juga oleh publik dan memang cukup beralasan kalau angka 12,9 itu dianggap sangat besar sekali karena anggaran antivirus sebelumnya cuma 200 juta tapi kita harus lihat dulu jawaban dari Pemprov DKI jadi di diberita Pemprov DKI mengatakan bahwa angka 12,9 ini bukan hanya untuk antivirus ya jadi antivirusnya juga tidak membeli tetapi tetap meneruskan seperti yang sebelumnya yaitu sewa antivirus cuma ini angkanya berubah 384 juta dari sebelumnya 200 juta kemudian dari anggaran 12,9 itu juga digunakan untuk pembelian Microsoft Office 2016 kurang lebih nilainya 4 miliar dan sisanya untuk membeli lisensi Oracle untuk database kependudukan oke saya harus berpikir positif dulu dan saya menganggap bahwa oke jawaban ini benar dan angkanya pun benar jadi kita harus punya positif thinking dulu dan kita akan coba bahas apakah ini masuk akal atau tidak tapi anggap aja ini anggap aja benar gitu ya oke tetapi kemudian kita akan timbul banyak pertanyaan ya terutama kalau anda sering menggeluti dunia IT dalam keseharian dalam perusahaan gitu ya seperti contohnya saya saya bekerja di sebuah perusahaan swasta dan setiap kali saya mengajukan atau memberikan rekomendasi pembelian sesuatu teknologi ada beberapa pertanyaan yang selalu harus ditanyakan dan harus bisa dipertanggungjawabkan contohnya adalah perlukah membeli dan mengapa membeli produk tersebut contohnya adalah Microsoft 2016 perlukah membeli gitu ya kalau memang perlu membeli lalu tahun kemarin memang apa yang dipakai gitu ya jadi apakah pertanyaannya apakah pembelian Microsoft Office 2016 ini menambah dari jumlah sebelumnya yang memang belum terbeli atau memang membeli baru semua untuk semua staff dari Pencroft DKI ya jadi mengapa harus membeli itu gitu ya dan sebelumnya bagaimana gitu ya apakah sebelumnya menggunakan bajakan atau memang sebelumnya sudah sudah sebagian membeli dan pembelian saat ini adalah untuk yang kekurangannya gitu ya ini adalah pertanyaan krusial juga juga terhadap pembelian lisensi Oracle yang nilainya ya em-eman ya mungkin itu sekitar 8 miliar kalau dihitung sisanya nah lalu sebelumnya bagaimana apakah sebelumnya juga menggunakan Oracle dan kalau kita lihat nilainya 8M 8M itu besar sekali apakah itu perpanjangan atau perpanjangan dari lisensi yang sudah dibeli sebelumnya atau membeli Oracle betul-betul baru sebelumnya belum ada atau belum menggunakan Oracle sekarang menggunakan Oracle gitu ya nilainya cukup besar sekali sih 8M itu saya merasumsi itu membeli baru tetapi kalau dilihat dari jawaban dari Pemprov DKI yang berkata bahwa itu adalah pembelian lisensi berarti sebelumnya mungkin sudah beli cuma tahun ini untuk anggaran 2020 ini adalah perpanjangannya perpanjangannya 8M itu kata dari perketerangan Pemprov DKI di website itu karena mereka menggunakan 16 CPU dan 16 core 16 CPU ya berarti itu mungkin ada beberapa server tidak hanya satu mungkin ya kalau satu server itu bisa dual socket berarti Pemprov DKI menggunakan 8 server Oracle dan itu dihitung per server per CPU per CPU ya jadi kalau satu server itu ada dua CPU berarti dihitungnya dua lisensi tapi saya juga rada ragu dengan keterangan tersebut bisa jadi yang dimaksud adalah mungkin 16 core dengan 16 thread itu persoalan lain tapi anggap aja itu benar dan itu apa namanya membutuhkan biaya 8M itu angka yang besar sekali kemudian pertanyaan berikutnya adalah sudah tepatkah yang dibeli kalau kita mengacu pada pembelian Microsoft Office 2016 menurut saya itu bukan versi yang terbaru karena versi yang terbaru adalah Microsoft Office 2019 atau kita bisa menggunakan Microsoft Office 365 itu yang subscription base yang per tahun dan itu sebenarnya ada beberapa discount yang bisa diberikan oleh Microsoft terutama kalau kita belinya dalam jumlah yang besar sekali nah jadi apakah sudah tepat 2016 itu sudah lewat banyak sekali sekarang sudah 2019 sudah ada versi yang terbaru mungkin terkait juga dengan Windows yang dipakai yang mungkin masih menggunakan Windows lama dan itu jadi saya kepikiran juga mengapa mereka perlu membeli atau berlangganan antivirus karena kalau kita lihat Windows 10 itu sekarang sudah lebih tahan terhadap virus terhadap malware gitu ya dan lebih secure lebih aman jadi petut-patut dipertanyakan juga apakah masih perlu membeli antivirus dan antivirusnya apa mungkin kita bisa kali lebih lanjut dan harganya berapa jumlahnya berapa itu perlu dipertanyakan juga tetapi pemilihan produk tersebut apakah sudah tepat itu yang perlu dipertanyakan kemudian pertanyaan berikutnya yang sangat mengganggu dan ini membuat gatal banyak orang yaitu apakah ada opsi alternatif ya karena setiap teknologi itu tidak hanya satu tetapi ada banyak alternatif untuk mencapai suatu tujuan yang sama contoh daripada kita menggunakan Microsoft Office kita masih punya beberapa alternatif yang lebih murah atau bahkan gratis contohnya seperti LibreOffice OpenOffice dan banyak office open source yang lain demikian juga dengan Oracle Oracle itu bukan satu-satunya database server dan masih banyak opsi lain yang jauh lebih layak kalau kita nilai dari segi ekonomis tapi tidak mengesampingkan efektivitasnya contoh kita bisa menggunakan MySQL MariaDB Postgres SQL dan masih banyak sekali bahkan BongoDB dan dan sebagainya itu adalah alternatif-alternatif database server dan kalau memang diperlukan juga kita bisa menggunakan sistem operasi yang sudah terkenal sangat secure contohnya Linux kita bisa menggunakan Ubuntu bisa menggunakan Fedora semuanya open source dan banyak hal banyak sistem operasi lain yang open source yang bahkan tidak memerlukan antivirus itu adalah alternatif-alternatif teknologi yang bisa kita gunakan jadi pertanyaannya adalah apakah ada opsi alternatif ini harus dijawab dengan sebaik-baiknya sehingga Pemprov DKI memilih untuk menggunakan antivirus menggunakan Oracle dan menggunakan Microsoft Office 2016 nah ini juga yang penting sekali apakah pemerintah DKI terutama sudah melibatkan masukan dari pakar atau akademisi pakar akademisi terkait atau praktisi IT yang sudah malang melintang di Indonesia itu banyak sekali dan apakah mereka sudah dilibatkan dalam pemilihan produk yang harus mereka beli sebenarnya opini saya ini berdasar kepada poin berikut ini yaitu efektivitas dan efisiensi mengapa karena berangkat dari pemilihan teknologi ada banyak teknologi alternatif yang bisa lebih efisien tanpa mengorbankan efektivitas seperti tadi sudah utarakan kita bisa menggunakan database open source yang ternyata tidak kalah hebatnya contohnya adalah MySQL MariaDB bahkan untuk pangsa pasar web Maria dan MySQL itu masih menguasai 60% lebih kalau tidak salah itu 60% lebih server di dunia mereka masih menggunakan MySQL dan sistem operasi yang banyak digunakan juga terutama untuk server dan sebagainya itu menggunakan Linux base dan itu masih merajai server-server dunia dan itu adalah teknologi alternatif yang dipilih dari Pemprov DKI ini yang bisa efisien tetapi tetap efektif nah jika memang Pemprov DKI ini tetap memilih Microsoft Office tetap memilih antivirus yang akan dibeli dan Oracle yang akan dibeli lisensinya apakah Pemprov DKI sudah melakukan studi komparasi terhadap beberapa teknologi alternatif tersebut ini yang perlu kita kaji sebenarnya kebetulan saya berangkat dari perusahaan swasta yang setiap kali akan mengeluarkan biaya investasi kita harus ada studi komparasinya kita mau menggunakan teknologi ini menggunakan teknologi itu bahkan dari vendor ini vendor itu harus ada komparasinya bahkan tidak hanya dua tetapi harus ada tiga alternatif sehingga BOD akan yakin bahwa oke yang kamu pilih adalah betul dan perusahaan mau mengeluarkan biaya untuk membelinya kemudian yang terpenting adalah bahwa kita harus memilih solusi dengan biaya yang hemat tetapi tetap efektif ini poin khusus yang nanti akan saya jabarkan di slide selanjutnya karena ini sangat penting sekali karena apa yang di dikeluarkan atau keputusan yang dibuat oleh Pemprov DKI dengan nilai 12,9 itu sebenarnya justifikasinya bagi praktisi IT lokal seperti saya dengan bicara dengan teman-teman itu sebenarnya cukup besar sekali dan mungkin nilai itu bisa dialokasikan ke bidang lain nah ini diharapkan juga Pemprov DKI seharusnya melibatkan pakar akademisi dan elemen masyarakat yang kurang lebih relevan dengan pemilihan atau teknologi yang digunakan nah ini adalah satu usulan mungkin dari saya bahwa ketika pemerintah memilih suatu vendor atau suatu produk mungkin perlu diseminarkan dulu solusi yang akan dipilih dan ini mungkin terbuka juga bagi pakar atau akademisi atau elemen masyarakat yang berminat terhadap IT sehingga kita bisa tahu bahwa oh ini memang yang terbaik oh ini tidak cocok dan kita jadi tahu bahwa apa yang ada di penat Pemprov sehingga mereka memutuskan memilih suatu solusi dari suatu vendor tertentu dan ini akan menjadi terbuka bagi masyarakat dan masyarakat akan menerima oh ya memang ini sudah yang terbaik yang dipilih oleh Pemprov DKI jadi tentu pengeluaran dana 12,9 itu kalau memang alasannya dan seminarnya sudah diberikan kepada masyarakat kita jadi tahu bahwa oh ya ini memang cukup 12,9 memang layak untuk dikeluarkan ini penting sekali jadi mungkin ini opini pribadi saja bahwa setiap solusi yang akan diambil terkait dengan pengeluaran dana yang sangat besar mungkin perlu diseminarkan karena saya melihat ada beberapa pemerintahan jadi contohnya adalah common girls dan sebagainya mereka seringkali sudah melakukan presentasi oh ini atau mengandakan seminar oh ini teknologi yang akan digunakan kurang lebih seperti ini dan sebagainya dan mereka seringkali mendapatkan feedback dari masyarakat juga dan mereka mendevelop sistem sendiri dan menjadi suatu sistem yang bisa diterima oleh masyarakat dan tidak dipertanyakan lebih lanjut seperti kasus di Pemprov DKI ini oke dari apa yang tadi saya utarakan ini tentu ada manfaatnya jadi seperti yang sudah saya utarakan bahwa saya tidak sekedar nyinyir ya memang kadang-kadang banyak nyinyirnya sih tetapi kenyinyiran saya ini ada beberapa manfaat yang mungkin bisa dipetik oleh Pemprov DKI yang pertama adalah jika memang anggaran ini bisa diefisienkan atau dihemat menggunakan alternatif baik open source atau yang lebih hemat biaya maka anggaran bisa dialihkan ke bidang yang lebih humanis ya ini sangat penting menurut saya jika memang nanti Pemprov DKI di bawah gubernur Pak Anies ini akan lebih melakukan pencitraan yang lebih humanis tentu biaya sebesar 12,9 ini mungkin sebagiannya bisa dialihkan ke bidang-bidang yang lebih humanis sehingga bisa lebih menarik hati masyarakat itu kalau memang bisa dimanfaatkan dan sebaik-baiknya ya jadi ini sedikit sindiran dan sedikit nyinyiran dari saya jadi saya harap sih bahwa Pak Anies itu lebih humanis lagi mendekati masyarakat dan memiliki proyek-proyek yang lebih menyentuh hati masyarakat jadi anggap aja 12,9 itu sebagiannya bisa digunakan kekegiatan yang lebih humanis contoh lain yang bidang-bidang lain yang bisa mengambil manfaat dari dana sebesar ini misalnya adalah kesehatan pendidikan pendidikan dan pelatihan kemudian riset dan juga kegiatan sosial lain mungkin anggaran 12,9 ini terbilang cukup kecil kalau untuk kesehatan kesehatan sepertinya membutuhkan biaya yang lebih banyak tetapi dari sebagian 12,9 itu bisa membantu bidang-bidang yang saat ini masih kekurangan seperti kesehatan pendidikan riset dan sosial dan lain-lain jikalau memang diperlukan sebagian dari 12,9 M itu bisa digunakan untuk membentuk divisi khusus IT ini khusus yang development development ini tidak hanya membuat sistem informasi secara mandiri tetapi juga untuk mengimplementasikan sistem atau bahkan mengajarin teknologi kepada semua user yang ada di Pemprov DKI sehingga mereka tidak perlu tergantung terhadap satu solusi gitu ya ini adalah tugas dari divisi khusus IT jadi tidak sekedar hanya untuk development juga tetapi juga untuk mengimplementasi dan juga untuk mentraining dan mensosialisasikan teknologi baru ke setiap orang yang terlibat di Pemprov DKI dan yang terpenting adalah jika kita menggunakan teknologi alternatif seperti yang sudah saya utarakan di sebelumnya yaitu misalnya menggunakan teknologi open source maka sebenarnya kita sedikit demi sedikit melepaskan ketergantungan terhadap vendor ya kalau kita boleh katakan kita bisa terlepas dari ketergantungan Microsoft atau Oracle atau vendor dari antivirus tersebut gitu ya karena kalau misalnya kita memang sudah tergantung kita menggunakan Microsoft dan setiap tahun kita harus membayar lisensi demikian juga dengan Oracle kita harus setiap tahun memperpanjang lisensinya yang nilainya luar biasa tersebut itu sangat sangat boros ya sangat sudah seharusnya kita melepaskan ketergantungan terhadap vendor luar dan kita bisa mandiri dan yang terpenting adalah bahwa dengan dimulainya penguasaan secara mandiri kita akan dipaksa menguasai teknologi itu sendiri jadi mungkin untuk tahap pertama kita menguasai cara penggunaannya tahap kedua kita menguasai bagaimana mengembangkannya dan mungkin suatu saat kita menguasai inovasi teknologi itu sendiri menciptakan solusi dan teknologi baru itu impian yang sangat 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 seharusnya bisa kita capai tetapi ya memang sudah semestinya kita mulai dari sekarang dan yang terpenting adalah ketika kita menguasai teknologi maka kita bisa menjaga sustainability dari IT kita baik infrastructure maupun dari teknologi yang kita gunakan artinya kita tidak perlu tergantung dengan orang lain dan kita bisa menjaga sustainability-nya tanpa perlu bantuan dari pihak luar ini adalah suatu impian jangka panjang yang memang harus kita mulai dari sekarang oke tadi saya bicara banyak sekali tentang manfaatnya tentang pemilihannya tentang justifikasi bagaimana kita harus membeli memutuskan ini ada beberapa solusi alternatif yang mungkin sudah banyak kali pakar ajukan atau praktisi IT sudah memberikan masukan bagi pemerintah dan saya juga sekarang ini tidak henti-hentinya dan tidak capek-capeknya juga berusaha untuk mengajukannya lagi sehingga mungkin menjadi wawasan baru atau membuka wawasan bagi pemerintah sehingga bisa mulai memikirkan solusi alternatif seperti tadi saya sudah utarakan kita bisa menggunakan software open source ini kita bisa menggunakan linux bisa menggunakan ubuntu fedora atau distro-distro lain yang open source dan banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti libro office open office dan banyak office-office lain yang bisa digunakan bahkan tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun kalau pun perlu mungkin kita perlu membayar orang untuk mengajari kita menggunakannya tetapi itu sih sebenarnya jauh lebih murah daripada kita harus membeli produk-produk yang memang mahal seperti contohnya microsoft office itu yang versi 2019 itu harganya 4,6 juta per PC artinya kalau di pemerintahan provinsi DKI ada seribu ya tinggal dikalikan seribu seribu kali 4,6 juta itu angka yang besar sekali dan kalau kita bisa menggunakan libro office yang bahkan tidak perlu mengeluarkan uang itu sangat luar biasa sekali penghematan yang bisa dilakukan juga bisa menggunakan hardware open source ini penting sekali terutama di bidang infrastructure juga kita bisa menggunakan hardware open source yang sedikit lebih murah ya lebih murah contohnya seperti kita bisa menggunakan raspberry pi untuk desktop di setiap user ya dengan raspberry pi lengkap dengan monitor dengan casing dengan power supply mungkin kita cukup menghabiskan 2 sampai 2,5 juta per PC dibandingkan kalau kita menggunakan solusi dari vendor ternama seperti sebut saja misalnya Dell Lenovo dan sebagainya yang minimal harganya sudah 4 juta 4,5 juta itu itu banyak sekali penghematan yang bisa kita lakukan dan hardware open source ini saya rasa banyak komunitas di Indonesia yang sudah banyak menguasainya dan mereka siap untuk membantu pemerintah dalam menghemat anggaran dan ini yang penting juga merekrut akademisi dan praktisi IT yang betul-betul memang memiliki kontribusi terhadap kemajuan IT di Indonesia ini sangat penting sekali karena kadang-kadang akademisi praktisi ini memiliki pola pikir yang out of the box yang mungkin saat ini kita belum pikirkan tetapi mereka sudah pikirkan dan ternyata solusinya inovatif dan ini sangat penting sekali jika pemerintah dapat merangkul para akademisi dan praktisi IT atau penggiat IT yang cukup memiliki kontribusi positif di dunia IT Indonesia nah ini seperti saran yang sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap kali pemilihan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah itu hendaknya para vendor yang ikut untuk tender juga mungkin memberikan seminar teknologi yang dipilih tersebut mungkin para vendor tersebut diharapkan bisa presentasi di suatu universitas mungkin atau lembaga pendidikan dimana ini adalah menjadi seminar nasional dimana setiap praktisi setiap akademisi bisa mengikuti dan mereka bisa melihat apa yang mereka tawarkan jadi justifikasinya adalah tidak hanya bahwa solusi yang mereka tawarkan itu memang sudah tepat tetapi ada transfer knowledge juga kepada para akademisi dan praktisi bahwa ini ada solusi ini ada solusi teknologi baru yang ditawarkan kepada pemerintah Indonesia dan kita perlu tahu juga masyarakat perlu tahu saya rasa dengan channel seminar ini ini adalah suatu transfer knowledge juga bagi masyarakat yang cukup efektif ini saya rasa perlu dipertimbangkan juga bahwa seminar teknologi ini sangat penting jadi kita masyarakat tahu justifikasinya bahwa pemilihan teknologi yang dilakukan adalah sudah benar sekaligus juga transfer knowledge bahwa ini ada teknologi yang akan dipilih pemerintah Indonesia dan masyarakat bisa ikut belajar dari seminar tersebut oke saya rasa cukup sekian nyinyiran saya tentu saja ini hanya opini pribadi dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan orang lain atau jika kata-kata saya nyerempet nyerempet di hati anda semua saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya menganggap bahwa saya perlu menyuarakan opini saya dan saya berharap bahwa opini saya ini bisa didengarkan dan mungkin bisa menjadi pertimbangan khusus supaya keputusan pemerintah provinsi DKI dalam menganggarkan 12,9 itu bisa ada alternatif lain yang mungkin lebih efektif dan efisien sehingga bisa dihemat dan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat lebih luas lagi jadi tidak hanya untuk pemprov aja tetapi sebenarnya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan atau untuk bidang yang lebih humanis dan lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta lebih baik lagi dan akhir kata terima kasih karena sudah menyaksikan atau mendengarkan opini saya nyinyiran saya ini sampai di bagian terakhir ini sampai jumpa di vlog saya selanjutnya daa selamat menikmati